Kalau berbicara tentang mimpi atau cita-cita masih kecil, pastinya berbeda banget dengan apa yang saya kerjakan sekarang ya. Kalau dulu pas lagi kecil, pas lagi SD, mimpinya pengen jadi insinyur elektro. Nah, itu cita-cita saya waktu kecil ya. Berbeda banget ya. Dan akhirnya, yaudah, akhirnya bisa menjadi seorang entrepreneur. Dan pas lagi ketika saya menjadi seorang entrepreneur di Singapura pun, waktu itu juga nggak pernah kepikiran bakalan menjadi seorang motivator atau motivational speaker. Tapi kan akhirnya hidup membawa saya melakukan lebih banyak hal. Jadi dari entrepreneur, jadi motivational speaker, dan sekarang jadi content creator, jadi investor, sampai hari ini gitu. Jadi, ya itulah hidup ya. Dan saya suka banget dengan tema hari ini tentang growing, karena ya sometimes kita nggak akan pernah tahu hidup itu akan membawa kita kemana. Tapi as long as we keep learning, we keep doing, we keep growing, ya akhirnya ya hidup akan memberikan kita sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan dan membawa kita ke tempat-tempat yang nggak pernah kita imajinasikan. Tapi ya di sinilah kita bisa berada. Jadi, beda banget sama cita-cita waktu kecil. Jadi kalau saya bisa cerita, mungkin biar gampang saya bagi menjadi tiga dekade ya. Jadi dekade pertama itu dekade ketika saya usia 20 tahunan, masih remaja. Jadi pada saat itu lulus SMA 18 tahun, terus tiba-tiba ada kerusuhan, dan akhirnya ya udah saya melanjutkan pendidikan saya kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura. Dan akhirnya saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Jadi melanjutkan emang cita-cita saya waktu kecil. Nah, tapi dari situ ya akhirnya saya punya keinginan untuk bisa menjadi entrepreneur. Tujuannya waktu itu jadi entrepreneur sebenarnya satu sih, saya pengen cepat-cepat bisa bayar hutang. Pengen punya kebebasan finansial, pengen bayar hutang, nggak bebani orang tua. Dan saya tahu pada saat itu menjadi entrepreneur, ya saya punya banyak kesempatan gitu. Nah, tapi pada saat itu kan karena nggak punya background, nggak punya pengalaman gitu kan. Jadi ya banyak banget jatuh bangunnya, banyak mencobanya, banyak gagalnya. Jadi nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya keterampilan. Tapi yang satu saya punya sungguh-sungguh cuma keberanian, waktu, dan tenaga gitu. Dan akhirnya ya udah itu yang saya lakukan. Saya akhirnya membangun bisnis pertama saya yang berhasil, yang gagal banyak yang berhasil akhirnya di bidang jasa keuangan. Di bidang financial service industry. Dan disitulah akhirnya kerja keras 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu. Dan saya berhasil mencapai milian pertama saya di age 26. Nah, jadi itu dekade pertama ya, 20 tahunan. Terus dekade kedua itu berarti ketika usia 30 tahunan. Nah, jadi kalau dulu 20 tahun berawal dari sebuah mimpi, ya karena tadi mungkin saya lupa cerita ya, jadi di saat susah, ya pokoknya saya cuma punya mimpi, saya pengen bayar hutang, punya kebebasan finansial, pengen jadi orang sukses. Dan akhirnya udah berhasil. Nah, di dekade yang 30 tahun, itu ya mungkin awalnya dimulai dari akhir-akhir tahun 20-an ya, karena kan udah berhasil tuh achieve milian at the age of 26. Hidup enak, bisa bayar hutang gitu kan, hidup nyaman, dikenal. Cuma ada satu hal yang saya rasakan berbeda, saya ngerasa kok kayaknya lebih semangatan dulu ya, ketika masih susah gitu, dibandingkan sekarang ketika hidupnya nyaman gitu. Dan disitulah akhirnya saya sungguh-sungguh sadar bahwa, ya, there's more in life gitu, instead of just achievement. Bukan hanya materi gitu kan, tapi ya apa yang membuat hidup ini berarti. Nah, dan disitulah akhirnya saya baru mulai berproses untuk cari tahu, wah ternyata ada loh yang namanya passion, ada loh yang namanya purpose. Sebelumnya tuh, pernah tahu tuh yang namanya passion, pokoknya saya kerja untuk bayar hutang aja. Pokoknya gak pengen hidup susah, pengen bayar hutang, gak pengen susahin orang tua. Dan akhirnya udah saya mencari tahu tentang passion, ternyata ada yang namanya purpose. Dan akhirnya disitulah saya baru benar-benar mensinergikan, apa sih minat saya, apa sih bakat saya, apa sih yang benar-benar menjadi purpose hidup saya. Dan akhirnya, saya menemukan jawaban dalam edukasi. Dan disitulah akhirnya saya mulai punya mimpi baru lagi untuk the next decade of my life. Kalau dulu pengen jadi orang sukses, pengen dapat sejuta dolar, ya saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Dan akhirnya udah dimulai perjalanan baru. Dari Singapura, 16 tahun di sana, kembali ke Indonesia, mulai lagi dari nol, mulai dari garasi, gitu. Terus yaudah kita buat awalnya life academy ya. My passion is education, especially personal growth. Nah, dari situ akhirnya kita buat buat kids and teens, buat anak-anak. Dimulai dari event, camp. Akhirnya ternyata traction-nya bagus, banyak minatnya. Yaudah dari camp, akhirnya jadi learning center. Dari learning center, Mary Rae Learning Center dari satu cabang. Puji Tuhan sekarang ada 11 cabang. Dan akhirnya yaudah, disitulah berkembang. Dan dari personal growth pun juga, bukan hanya dari segi bisnis ya. Karena saya pengen semua orang bisa punya akses, makanya saya juga bikin konten-konten yang free. Makanya lewat buku, film, YouTube. Ya, jadi mereka semua tetap bisa mengakses personal growth education itu, tapi secara free juga. Itu yaudah, itu dekade 30 tahun. Nah, dan akhirnya saya sekarang nih, memasuki dekade baru. Di sini lah, yang awalnya mungkin sebuah ketidaksengajaan, punya mimpi di usia 20 tahun, akhirnya saya lanjutkan usia 30 tahun, sekarang ini menjadi sebuah resolusi, dan setiap 10 tahun sekali, akhirnya saya selalu punya resolusi itu. Jadi, di ulang tahun saya ke-40, dua tahun yang lalu, ya saya ingin, bukan hanya untuk menciptakan dampak positif di Indonesia, tapi menciptakan dampak positif dari Indonesia, untuk dunia. Dan disitulah akhirnya saya berpikir, oke kalau gitu berarti harus scale nih, harus di-accelerate nih. Nah, akhirnya udah, kita bikin adventure, jadi kalau dulu di bidang education, sekarang kita menggunakan teknologi juga, dan sekarang kita juga punya venture builder juga, MDCO, untuk membantu para UMKM, untuk mencapai perusahaan mereka pertama, perusahaan mereka yang pertama, perusahaan mereka juga. Jadi, men-scale up lah, jadi mengerjakan bareng-bareng, dan ya lebih banyak lagi, bisa apa ya, menciptakan dampak positif itu, dan membantu. Jadi, itu sih mungkin tiga fase, yang setelah saya look back, ya ternyata ada banyak benang merahnya, dan ya itulah yang membawa saya sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih.